Di pertengahan tahun 2022 ini, mungkin bagi kalian para pelajar atau mahasiswa sudah ada beberapa yang memulai aktivitas belajar offline. Di samping itu, kalian juga membutuhkan laptop untuk memenuhi aktivitas belajar atau tugas kalian. Di video kali ini, gue berhasil merangkum beberapa laptop dengan budget 5 jutaan, tapi udah dapet kualitas yang mampuni nih guys. So, langsung aja berikut rekomendasi 5 laptop terbaik untuk kuliah di tahun 2022 versi Run-ID setelah yang 1 ini. Di urutan kelima, gue ngerekomendasiin laptop Acer Aspire 3 A314-22R890. Laptop yang dilengkapi dengan OS Windows 11 terbaru lengkap dengan Microsoft Office Home dan Student 2021 yang terinstal di dalamnya. Kinerja laptop yang satu ini relatif memadai untuk mendukung kegiatan belajar. Karena laptop ini mendapat dukungan prosesor AMD Ryzen 3 3250U Dual Core Generasi Dali yang menawarkan performa kencang dan ditandemkan oleh RAM bawaan 4GB. Performa laptop ini kian responsif dengan penggunaan storage SSD berkapasitas 256GB. Tak hanya itu, laptop yang satu ini menyediakan opsi upgrade untuk storage dan RAM jika dibutuhkan di masa mendatang. Pabrikan asal Taiwan ini membekali laptop ini dengan dukungan layar jenis IPS LCD yang berukuran 14 inch. Dilengkapi dengan desain slim bezel atau narrow bezel yang kekinian dapat memangkas dibensi secara keseluruhan. Ukuran layar 14 inch ini cukup ideal untuk laptop entry level seperti Acer Aspire 3 ini yang dapat memutar engsel 180 derajat. Beralih ke bagian sisi grafis, laptop yang satu ini sudah mencukupi kebutuhan komputasi sehari-hari karena diperkuat dengan grafis dari GPU terintegrasi dari AMD Radeon RX-VG3. So, untuk spesifikasi lebih lanjut dan harganya, cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya guys. Di rekomendasi laptop berikutnya, gue ngerekomendasiin laptop lokal yaitu Axios Limbook 14 S1 atau yang biasa disebut R3. Laptop yang satu ini dibekali dengan prosesor Ryzen 3 3200U dan dipadukan dengan grafik Radeon Vega 3. Laptop yang satu ini mengusung kapasitas RAM mulai 8GB DDR4 Dual Channel yang bisa diupgrade menjadi 16GB. Untuk media penyimpanan sendiri, laptop yang satu ini mengusung penyimpanan SSD M.2 dengan kapasitas mulai dari 256GB dan bisa diperluas dengan komponen storage lainnya melalui slot ekspansi yang tersedia. Dengan spesifikasi tersebut, laptop yang satu ini sudah dapat dipastikan menunjang kegiatan online seperti sekolah, kuliah, dan WFA. Membuat banyak orang yang ingin mencari laptop terjangkau untuk hal tersebut. So, langsung aja nih, cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya guys. XP245G8 Laptop ini tak hanya menawarkan fitur yang lengkap, tetapi juga performa yang memadai. Berbekal prosesor kompeten AMD Athlon Silver 3050U dan ditandemkan oleh RAM sebesar 4GB. Notebook XP245G8 sanggup menangani kegiatan multitasking dengan gegas serta responsif. Dibantu dengan dukungan storage SSD berkapasitas 512GB. Dengan mendapat dukungan layar jenis TN dan memiliki dimensi 14 inch, layar laptop ini sudah mengusung bezel TV micro edge. Sehingga terlihat keakinian dan dimensinya lebih ringkas dari kebanyakan laptop di kelasnya nih sob. Dari segi grafis, terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 2 dengan dukungan grafis diskret. Dengan bobot hanya 1,4 kg, laptop yang satu ini terbilang sangat ringan di kelasnya nih sob. Laptop pabrikan asal Amerika ini udah gak bisa dirakuin lagi nih buat kegiatan multitasking serta mobilitas tinggi karena hanya memiliki bobot yang cuma 1,4 kg. So langsung aja buat kalian yang penasaran, cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya guys. Lenovo V14 ADA Lenovo V14 ADA Dimensi laptop andalan Lenovo ini terbilang lebih ringkas dari kebanyakan laptop entry level lainnya karena mendapat dukungan layar narrow bezel atau bezel layar yang tipis nih sob. Dibekali dengan OS Windows 10 Home x 64 asli pre-install, sehingga kalian dapat menghemat biaya nih sob, karena gak perlu ngebeli lisensi dan melakukan instalasi OS lagi. Switches performa yang ditawarkan laptop yang satu ini bisa dikatakan cukup memadai untuk kegiatan seperti meeting zoom online, presentasi tugas, atau kegiatan multitasking berat lainnya nih sob. Karena laptop yang satu ini telah ditenagai oleh prosesor AMD 3020e generasi Dali Dual Core. Tak hanya itu, laptop yang satu ini juga didukung oleh memori RAM berkapasitas 8GB jenis DDR4 dengan kecepatan 2400MHz yang dapat diupgrade sehingga 12GB. Sisi grafis Lenovo membekali laptop yang satu ini terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 3. Untuk storage-nya sendiri, laptop yang satu ini memiliki kapasitas 256GB SSD M.2. So, buat kalian yang penasaran sama laptop yang satu ini, langsung aja cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya guys. Rekomendasi laptop terakhir yang gue pilih yaitu Infinix Inbook X1. Laptop yang hanya memiliki rentan harga 5-10 jutaan, fitur yang dipamerkan oleh Infinix pada laptop anjarnya yaitu bodi yang terbuat dari material metal dengan desain 180 derajat view angle dan baterainya juga gak kaleng-kaleng nih sob. Lenovo mengklaim laptop yang satu ini mampu bertahan hingga 13 jam nih sob. Gimana? Ajib kan? Secara keseluruhan, di Indonesia sendiri, laptop yang satu ini memiliki 3 jenis varian nih sob. Ada yang mengusung pilihan prosesor Intel Core i3 dan Intel Core i5. Dan yang terakhir, seri paling tinggi yaitu memiliki spesifikasi Intel Core i7 generasi 10. Untuk versi Pro-nya sendiri dibekali dengan grafis Intel Iris Plus. Laptop ini memiliki bodi tipis yang terbuat dari aluminium dengan ketebalan sampai 16,3 mm aja nih sob. Dan juga berat yang cukup ringan yaitu 1,4 kg. Untuk RAM-nya sendiri, laptop yang satu ini memiliki 2 jenis varian RAM. Mulai dari 8 hingga 16 GB. Dan untuk jenis storage-nya sendiri memiliki kapasitas 256 dan 512 GB. Dilihat dari spesifikasi laptop Infinix Inbook X1 Series ini dan juga fitur yang dibawanya, perangkat ini menjadi alternatif menarik anyar di rentang harga terjangkau nih sob. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya guys. Mungkin itu aja video yang dapat gue rangkum pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang punya rekomendasi gadget atau info lainnya, jangan lupa komen di bawah ya guys. Gue Rana Aidy, pamit undur diri. See you on the next video ya guys. Bye-bye.